Ini pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan beragendakan tanggapan jaksa atas eksepsi yang diajukan kuasa hukum AG, anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Ozora. Sidang lanjutan yang digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini berlangsung singkat. Sidang dimulai pada pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat di ruang sidang 5, yakni ruang sidang khusus peradilan anak, dan selesai satu jam kemudian. Dengan didampingi orang tua, kuasa hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, anak yang berkonflik dengan hukum yang juga kekasih tersangka Mario Dendi berinisial AG, tampak memasuki ruang sidang yang digelar tertutup untuk umum. Tampak pula kuasa hukum David Ozora yang mengikuti jalannya sidang. Ageda sidang hari ini adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau bantahan dari pihak AG. Pada tanggapannya, JPU tetap berpegang teguh pada dakwaannya bahwa AG dijerat pasal berlapis, termasuk pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pada Senin mendatang akan digelar sidang putusan selah dan nantinya dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi. Tadi itu agendanya cuma jawaban dari jaksa atas eksepsi pengacaranya anak AG ya, gitu. Jadi agendanya nggak terlalu jauh sih kalau kami lihat, udah sesuai dengan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa, maka jaksa mempertahankan atas dakwaannya tersebut, gitu. Dengan keinginan bahwa eksepsinya ya dilawan, eksepsi dari pengacara anak AG kan dilawan oleh jaksanya, gitu. Jadi jawaban atas eksepsi itu. Kami akan kembali usai headline news. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi luak time. Nih, luang-luang kopi dulu. Luak Tarik Malaka. Larut di air dingin, 100% susu asli. Ngopi dulu yuk. Nyaman diminum pastinya. Ini baru kopi Tarik Asli. Malaka.